Terima kasih. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Reza Nali, yang dalam acara. Kat! Kat! Ini sebetulnya aktor dari mana sih? Itu tadi harus adegan di film dong. Kenapa kamu jadi pembawa acara? Aku mau ngomongnya mulai sekarang pakai ini aja ya. Biar kedengeran di seluruh Indonesia. Teguk banget. Panas. Kamu mau buka baju? Oh my God. Diana, tunggu sebentar ya. Walaupun agak meretet di badan saya. It's okay. For tonight, it's for you. Oh my God. Mama, kita jadian. Liana, my mother is a big fan of this superb actor. And I'm such a big fan. And for him to be wearing my shirt is like him asking me to marry him gitu. Tentu. Reza Radia dan Diana dan Yasmin. Semoga menarik duit-semoga duduk. Reza, terima kasih lo sudah pakai khals-nya. Ya, harus. You have to be wearing this shirt too when you go back to Brunei ya. Kamu harus pakai baju ini juga ya nanti. Kamu nggak punya. Kamu nggak punya? Iya. Lihat, sekeranjang. Ada sekeranjang. Jadi kita bicara soal film Yasmin ini yang katanya berhasil membangkitkan lagi gairah perfilman di Brunei ya. Jadi benar, perfilman di sana itu sudah bisa dibilang mati suri. Indonesia juga sempat kayak gitu ya. Sempat, sempat. Sempat, sempat punya era. Dari tahun 1960 betul ya? Iya. Dan sekarang dengan adanya film ini, semua orang semangat lagi. Insya Allah. Hopefully kayak gitu lah. Hopefully kayak gitu. Kerjasama dengan Indonesia film ini. Saya mau kasih lihat dulu, ada artikelnya ya. Ada artikelnya tentang perfilman di sana. Boleh kasih lihat sebelum saya undang yang lain, karena di sini juga ada sutradaranya. Ada sutradaranya, ada beberapa pemain lain juga. Beberapa pemain yang ada dari Brunei juga, ada dari sini ya. Ini dia, acting bareng Reza Rahadian, Liana Yus Grogi. Grogi ya? Iya. Kamu sudah pernah lihat film-filmnya dia? Iya, sebelum syuting aku sempat nonton dua filmnya. Aha. Itu Mak Ingenek Haji, sebelum tahu Reza Rahadian. Iya. Dan juga Test Pack. Oke, Test Pack. Aku juga nonton yang itu. Dan di semua filmnya itu kan dia sangat mengemaskan dan sangat memukau sekali ya. Pakai kawasan ini lebih gemesin lagi. Emang banget biarknya aku. Jadi bikin aku tersipu-sipu. Dan pas pertama kali ketemu, jadinya gimana? Pertama kali ketemu, eh, waktu, before ketemu memang sempat kayak nervous. Like, apa ya, kan Reza Rahadian udah ternama di Indonesia. Kan aku belum siapa-siapa yang nggak tahu. So, ya, nervous and takut nggak dapat kemistrinya. Tapi nggak galak kan? Tapi pertama kali, udah, apa, like, talking to each other kayak gitu. So, dari sana, Liana dapat rasakan yang Reza Rahadian memang humble orangnya dan easy to be in character lah. Jadi itu membantu kamu dalam pekerjaan kamu sebagai pemain di film ini ya? Iya, karena from the first time we met, itu sudah, Reza sudah kayak, apa, dianggapnya, Liana tuh kayak anaknya, sudah udah in character gitu. Sudah langsung? Iya. Oh, kamu sebagai ayahnya ya di sini. Tapi kamu kalau ngeliat aku nggak nganggap aku anak kamu kan? Nggak, Ngestri. Masa? Tuh kan, aku nggak bisa fokus wawancara, sebentar aku harus undang siapa. Oh, aku udah belum pernah ada yang melakukan ini kan? Iya, belum, aku tuh dekat-dekat banget, astaga, astaga, dan, oh, ketat banget. Terima kasih. Ini yang ngasih juga, kan? Ini satu ukuran. Oh, satu ukuran. Iya, nanti aku kasih kajian ini lebih besar. Oke, saya mau mengundang dulu saudara dari film Yasmin ini. Dan, by the way, untuk yang nonton ya, akan ada hadiah, akan ada tiket ya. Lima, lima tiket nonton. Yes. Oke. Saya mau undang Siti Kamaludin sebagai saudara. Di sini juga ada Nadia yang datang juga dari Brunei. Dan ada Roy. Halo, selamat datang. Terima kasih sudah hadirin di sini. Ada Nadia juga. Welcome to the show. Dan Siti, apa kabar? Kamu apa kabar? Aku sehat, silahkan duduk, silahkan duduk. Oke, jadi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Siti ya, sebagai saudara di sini. Tapi ini film juga diangkat dari your writings, it's true? No, no, I came up with a story. Oke. The story and I went to see Mas Salman Aristo. Oke. So that he would write for me. Oke. Beautiful script. Dan gimana bekerja sama dengan semuanya ini, terutama dengan aktor-aktor dari Indonesia juga. Dan ini kan film, karena sudah lama mati suri, berarti film ini... Mati suri? Iya, disebutnya mati suri di sini. Istilah. Padahal cuma pingsan-pingsan dikit ya. Ya, pingsan-pingsan lumayan lama juga sih sebetulnya. Tapi berarti kalau sekarang film ini tiba-tiba ada gitu ya. Pasti kan orang semua mata pada tertuju ke film ini. Harapannya banyak sekali. How was it making this movie with... Dari Brunei, dari Indonesia? Wow, incredible. Pemain-pemain Siti sangat luar biasa. Very-very talented and committed. And they all can do action here. Silat, bisa bersilat semuanya sekarang. Uh, hebat banget semuanya. Jadi ada coaching Marshall Arty juga ya. Oke, ceritanya tentang film ini. Jadi ini cerita tentang apa, siapa Yasmin, siapa dia pemain silat. Oke, jadi sebenarnya film ini bercerita mengenai hubungan antara ayah dan anak. Uh-huh. Di mana ada seorang anak yang sedang tumbuh mencari jati diri. Oke. Terlibat dalam sebuah proses percintaan. Sangat sederhana. Yasmin. Kamu ya, kamu jadi Yasmin. Yasmin gitu. Terus, ya ada proses naksiran-naksiran. Uh-huh. Teman di sekolah. Dengan? Memotivate. Oh, bukan. Bukan. Ada pemain yang lain. Tidak hadir di sini, oke. Sebenarnya film ini bercerita tentang cinta, bercerita mengenai silat, drama juga, dibalut hubungan keluarga. Wow. Dan kenapa ada silatnya tapi semuanya juga harus bisa juga? Iya, harus kan latihan. Iya, maksudnya tapi jadi semuanya ada adegan silat, jadi? Kalau yang di sini ada. Peranku ada. Peranku ada? Sebagai ayah tuh aku mantap silat. Oh gitu, kamu gampang, susah? Belajarnya? Iya. Iya, susah-susah gampang. Ah, bohong. Kamu mah apa saja gampang. Pasti kamu disuruh belajar apapun bisa. Pasti kalau ada pemerang sebagai pengantik nalpot, langsung bisa. Kalau kamu sendiri gimana? Apa? Ini kamu pertama kali? Iya, pertama kali. Pertama kali. Bukan pertama kali belajar martial arts, tapi belajar silatnya memang pertama kali. Karena sebelum dapat peran Yasmin itu memang gak pernah ya belajar silat. Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah belajar wushu tapi setahun yang lalu. Oke. Oh setahun yang lalu. Iya, setahun yang lalu sebelum audition. Iya, iya. Oh sebelum di casting gitu ya. Proses mereka lama sih belajar silat. Apa? Proses mereka belajar silat. Lama ya, memang lama. Ini diambilin semua di mana aja lokasinya? Di Brunei. Di Brunei ya semuanya. Oke. Kalau Nadia di sini perannya sebagai apa? Prunei Nadia di Yasmin sebagai teman Yasmin dengan Ali. Jadi kita kenalnya dari satu, dari klub silat. Oh dari klub silat? Iya. Kamu juga syet-syet gitu? Iya. Wow, dia cukup banget. Satu sekolah, satu kelas. Mau beradu? Klub silat. Nadia hebat loh. Aku tuh usiaku yang sudah di atas 25 tahun, pinggangku suka sakit. Aku gitu-gitu ya. Daripada aku kelihatan go on di acaraku sendiri. Jadi gak usah ya. Kalian ini kan sudah sempat lihat filmnya ya dari awal sampai akhir? Sudah. Sudah. Oke. Menurut Nadia, kenapa kita harus nonton film ini? Sebab keren. Ya, of course. Because boleh belajar, apa, boleh inspire people. Benar, memberi inspirasi. Inspire, ya inspire people. Because film ini adalah bermaksud dengan relationship drama with the father and the friends. Then, what is this, family, then... Ada nilai-nilai yang lain. Ada nilai-nilai. Ada nilai-nilai. Keluarga ya. Oke. Keluarga teman. Sebenarnya film ini sangat ringan banget buat ditonton oleh semua remaja. Oh, oke. Sangat bisa ditonton oleh anak-anak. Karena film ini walaupun ada semua adegan action tapi gak ada satupun yang violent sebenarnya di sebuah film. Oh, iya. Gak ada darah-dara, gak ada unsur-unsur yang kasar. Ini kan sebagai, enggak, dia, apa, martial art film with a different perspective. Iya, iya. Dan sebagai latar belakang, kayak kamu sebagai seorang ayah yang tadinya mantan si Latif. Kamu galak sebagai orang ayah di sini? Ayah yang galak di sini? Aku nanya, kamu tadi... Nonton dong. Galak, galak, Adia. Harus nonton. Oh, iya, aku harus nonton. Oke, oke, oke. Nah, kamu, Roy, sebagai apa di sini? Nah, kalau aku menurutkan sebagai Ali, aku jadi teman dari Yasmin sama Nadia. Ya, tapi aku sebenarnya lebih akrabnya sama Nadia awalnya. Nah, Yasmin ini datang ke sekolah baru dan kita baru berteman dan kita punya cita-cita untuk memenangkan sebuah kompetisi silat. Dan adalah rasa suka sama Yasmin mulai yang awalnya mulai dari gak suka, mulai sebel karena Yasmin tuh orangnya ceroboh dan selalu melalui shortcut. Cuma lama-lama kita mulai deket sih, udah mulai ngerasa kayak lucu juga ya perempuan ini gitu. Perempuannya kan sifatnya beda banget nih sama gue. Bandel ya. Iya, iya, iya. Siapa yang bandel? Yasmin ya. Oh, Yasmin ini bandel. Aku tuh penasaran seperti apa sih filmnya. Kita lihat yuk, kita nonton bareng sekarang. Selamat malam. Sejati-jati-jati. Ini ya, sedikit aja. Trailer aja. You have to watch di bioskop. Dan ini ada undangan untuk nonton. Ini untuk nonton undangan berarti untuk nonton gratis lima orang. Aku tuh punya empat teman. Untuk aku aja ya. Aku pikir indah ini buat siapa. Ketika lagi nonton pastinya. Coba kita lihat seperti apa sih filmnya. Sedikit aja. Ini adalah salah satu kegiatan klub sekolah yang prestij. Berkualiti. Klub ini ada berapa orang anggota? Dua orang. Kalau kita ikut pertandingan ini, klub bakal jadi famous. Menang atau kalah, orang akan ingat banyak yang akan ikut klub ini. Silat itu bukan dapat rewod. Silat lebih dari itu. Mesti kerana cinta. Kan ayah sudah cakap, jangan bersilat. Tapi kan ayah anda pernah tanya. Yasmin setuju atau tidak? Ini bukan untuk dibincangkan. Inilah rangan. Aku kan ikut klub silat. Di sana aku jaga badan. Maaf, cikgu. Kami hanya ingin mencari guru silat. Sudah 10 keburuan kami datang. Kuncinya daripada kekuatan keyakinan. Dan gerak yang indah putus. Konsistensi, pegang itu. Let yourself flow. Air di dalam cawan akan menjadi cawan. Air di dalam tangan akan menjadi tangan. Jadilah seperti air. Begini caranya kamu naikkan level. Curi ilmu dari guruku. Aku nak tahu dia gurumu. Wow, wow, wow. Take it easy, girls. Macam yang aku cakap tadi. Kita berjumpa di gelanggang. JASMIN JANGAN! JASMIN JANGAN! Ini film, ha? Hebat banget di situ. Keren banget ya. Filmnya canggih-canggih. Ini filmnya sudah ditayangkan di Lampau Internasional Film Festival. Bener ya, di bulan Maret ya. Correct me if I'm wrong. Terus di Cannes juga di bulan Mei. Dan katanya kemarin baru menang di... Di mana? Di Switzerland. Baru menang sebagai... Kasih tahu dengan bangga. Yang keras, yang keras. Best Asian film. Best Asian film. That's a good reason to watch ya. Untuk ini. Dan kamu, kamu itu terbuat dari apa? Kalau dalam film apapun, kamu itu bisa ngomong seperti orang yang harusnya memang di film itu. Kamu itu terbuat dari apa? Tanah lempuh. Oke. Terbuat dari air pasti. Dimasukin ke apapun kamu bisa. Oh iya, air. Bisa jadi. Iya, iya. Coba. Kamu belajar berapa lama aksen seperti itu? Gue itu paling susah menjawabkan. Aku tanya ini. Aku kalau melihat muka kamu itu gak fokus. Kita nontonnya berdua yuk ada lima tiket. Berapa? Dua minggu. Dua minggu, right? Dua minggu. Dua minggu untuk dia bisa berbicara dengan... First reading. First reading, dia dengar terus. Second reading, udah dapet. Dua minggu just to for fun. Dua minggu. Dua minggu. Dua minggu. Dua minggu. Dua minggu. Luar biasa banget sih. Sebagai siapa di situ namanya terangnya? Fangri ya. Ayah dari Yasmin ya. Ayah dari Yasmin. Ayah dari Yasmin. Sudah kelihatan tadi filmnya cuplikannya aja keren banget. Apalagi nonton full. Ini ada lima tiket untuk orang yang beruntung ya nonton acara ini. Saya kasih deh pertanyaannya ya. Di sini Liana dan Reza sebagai siapa sih ya perannya? Tadi kan udah disebutin, aku gak mau nyebut lagi ya bahwa mereka sebagai Yasmin dan Fahri. Aku gak mau, males banget. Gampang banget quiznya. Aku nyebut lagi. Dan kasih hashtag. Hashtagnya Yasmin Onsara. Ya mention ke Estaracan underscore net. Ada lima tiket untuk lima orang pemenang atau lima orang? Jadi sendiri-sendiri yang kalau mau bawa pacar, pacarnya suruh bayar ya. Thank you so much. Thank you. Aku mau kasih tiket. Tidak tiket. Kau tiket. Aku mau kasih kaos. Kamu belum aku kasih. Aku takut kau buka baju ganti sama yang ini di sini. Nanti aja. Eh jangan, jangan. Kita masih mau ngobrol. Aku mau ngebahas tentang bintangmu. Liana thank you so much. Sudah hadir di sini. Untuk Nadia juga. Terima kasih sudah hadir di sini. Siti, this is for you. Oh thank you. Mungkin ada film-film berikutnya dari kamu Siti? Ada, akan sih ya. Ya Roy buat kamu juga. Ada? Ada. Nah kamu lihat deh wajah ini. Cocoknya untuk peraturan. Kamu lihat. Yang berikutnya tapi jangan ada silat-silat ya. Filmnya jangan ada silat-silat. Film biasa aja. Tapi aku bikinnya action terus gimana tau? Oh action aja. Oke aku jadi yang cewek yang dibantuin sama jagoannya. Sharing ya? Bantu aku, bantu aku gitu. Oke. Jangan kemana-mana. Masih ngobrol dan sukses untuk filmnya Yasmin. Aku akan menonton this weekend ya pastinya. Tetap secara sehat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax